Intro Halo Smash Mela, I'm back with another video Kau kalian mau tau ucapan aku ke Olive What's up? And today aku bakal tunjukin kalian How I Study for Finals Atau Cara Belajar Sukses Untuk PAS So guys, di video kali ini Aku bakal sharing gimana proses belajar aku Beberapa minggu sebelum PAS Dan mulai persiapannya Sampai sehari sebelum ulangannya Guys, sebenernya sih menurut aku Nulis catatan itu gak mesti yang sesempurna mungkin Yang penting rapi dan sesuai Sama selera kita masing-masing Kalo aku sendiri tujuan aku nulis catatan yang lucu-lucu banget Itu biar aku tuh liat bacanya Dan aku tertarik untuk sering-sering Ngebaca notes yang aku buat Pasti kalian setuju nih Kalo misalnya catatan kita tuh jorok, berantakan Lalu susah dibaca Pastikan kita juga males kan ngebacanya Jadi buat apa kita nyatet kalo gak dibaca Makanya mendingan kita usahanya semaksimal mungkin Dan sekaligus belajar pake writing memory Jadi ada yang namanya kekuatan tulisan tangan Tulisan tangan itu kalo kita ngerampung Bagi tulisan tangan jauh lebih efektif daripada diketik Dan kalo kalian penasaran tentang hal itu Kalian bisa cek aja website linknya yang ada di description box di bawah And guys sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kalian tinggal pencet tombol subscribe buttonnya yang warna merah And ya guys Semoga video ini bisa menginspirasi Let's get started Sekarang aku lagi pake buku catatan baru Ini spiral notebook yang isinya ada 4 macem kertas Ada yang kotak-kotak Bergaris Titik-titik Dan yang kosong Aku pake yang titik-titik Karena aku pake konsep bullet journal Nah aku selalu pake Pinterest untuk nyari ide-ide Judul yang gampang-gampang Cara buat-buat gambarnya Letteringnya Soalnya aku kebetulan belum belajar tentang lettering Jadi aku butuh inspirasi Kalo aku nemu yang aku suka Aku tulis di catatan untuk stock model judul Ini beberapa alat tulis yang aku pake untuk catatan aku Ada pena snowman Tombow dual brush Snowman brush pen Snowman OHP Faber Castel highlighters Justice glitter pants Red and blue pants Pink fineliner dan spidol Pena banyak warna Krayon-krayon panjang Dan juga sticky note Pertama-tama Aku selalu buat study planner Berhubung aku belum bisa lettering Jadi untuk kali ini aku pake spidol biasa Terus dibuat seolah-olah kayak pake brush pen gitu Nah cara buat study planner itu Kita tulis semua mata pelajaran Yang bakal keluar di PAS nanti Sama babnya Bab berapa aja yang bakal keluar nanti Terus Tulis 4 tahap belajar Ini sih 4 tahap aku Yang selama ini bener-bener ngebantu Yang pertama ada Underline Underline itu tahap ngegaris bawahin hal-hal yang penting Tahap kedua itu Summarize Artinya ngerangkum yang udah digaris bawahin Tahap ketiganya Memorize Ini tahap memahami dan menghafal materi yang udah dirangkum Dan yang terakhir ada tahap quiz Yaitu tahap menguji kemampuan diri sendiri sebelum ujian Pertama Underline Di tahap ini kita harus baca semua info yang ada di buku Biar paham Seenggaknya sekali Baru deh fokus ke hal-hal yang penting Semua yang menurut kita penting Highlightin aja semua Soalnya biar nanti kita baca bukunya Dah praktis Tinggal lihat yang berwarna aja Proses ngewarnain informasi yang penting itu Juga ngebantu loh Karena otak kita terpaksa Ngolah informasi Untuk milih yang mana yang penting Dan yang mana yang harus diingat Kalau udah Kita balik ke study planner Untuk ekonomi bab tiga Dan warnain segitiga yang underline Pandanya Tahap satu udah kita lakuin Yang kedua Summarize atau ngerangkum Efektif atau enggaknya Proses ngerangkum itu Tergantung kita paham atau enggak Sama apa yang kita tulis Karena sekedar ngebaca Sama memahami apa yang dibaca Itu jelas beda jauh Cara biar lebih efektif Kita bisa ngerangkum lagi Apa yang udah kita highlight Terus kalau ada kalimat yang ribet Atau pakai bahasa yang susah Kita ngertiin dulu Baru deh ditulis di catetan Pakai bahasa sendiri Jangan buang waktu terlalu banyak Cuma gara-gara ngedekorasin catetan Karena terlalu banyak warna juga Malah bisa buat kita enggak fokus Oh iya guys Aku paling suka pakai sticky notes Pertama Untuk nulis hal-hal yang enggak permanen Kayak pertanyaan soal Yang aku belum ngerti Terus karena sticky notes ini kan Aku bawa kemana-mana Jadinya Kalau tiba-tiba guru di sekolah Misalnya nih ngasih kisi-kisi Aku bisa langsung tulis Terus aku tempel di catetan Aku juga pakai untuk nulis akronim Yaitu singkatan-singkatan Dari materi yang bentuknya pendek-pendek Tapi banyak Jadi sticky notes ini bener-bener berfungsi banget Untuk nulis hal-hal yang Aku enggak mau aku tulis permanen gitu loh Jadi setelah selesai Aku bisa copot dari catetan aku Kalau udah kita warnain tahap 2 And move on to the third step Tahap 3 Memorize atau menghafal Beberapa hacks yang kita bisa pakai Untuk ngehafal lebih cepat dan efektif itu Contohnya Olahraga ringan Kayak jalan atau ngedance sebelum menghafal Suarain apa yang kita baca Belajar dari video pembelajaran yang interaktif Belajar tanpa gangguan HP Dan pakai teknik waktu pomodoro Salah satu cara cepat ngehafal Yang paling aku suka itu Spacing effect Di study planner kita Kan aku udah buat 3 buletan Di samping memorize Itu tandanya Kita harus ngehafal rangkumannya 3 kali sebelum ulangan Biar materinya udah bener-bener nyangkut Dalam memori kita Kalau aku biasanya ngehafal tuh Sekali setelah ngerangkum Sekali seminggu setelahnya Dan sekali di hari sebelum ujiannya Setiap kali aku selesai ngehafalnya Aku warnain buletannya Karena kan mata pelajaran PS tuh banyak banget Kalau kita gak buat tracker Untuk semua pelajaran Dari mulai bab berapa aja yang udah dipelajarin Dah berapa kali ngehafal materi Pasti lupa-lupa dan keteteran Ujung-ujungnya ada aja mata pelajaran yang dikorbanin Tahap terakhir yaitu quiz Di tahap ini kita nguji kemampuan kita Dah sampai mana Dan biar tau materi mana aja Yang kita ternyata masih lupa-lupa Tahap ini penting Karena ada yang namanya Active recall Bagi kalian yang belum tau atau lupa Active recall itu teknik belajar efektif Karena nuntut otak kita Untuk nyari memori Yang sebenernya udah kita simpen Semakin banyak kita coba nginget sesuatu Semakin inget juga jadinya Bisa dibilang Ini tuh tahap percobaan ulangan Untuk ngelakuin active recall Kita bisa ngejain soal-soal latihan sebanyak mungkin Bisa dari buku paket Dari internet Atau kita bisa buat pertanyaan sendiri Dari catetan-catetan yang udah kita buat Kalau cara aku untuk nguji diri itu Biasanya aku tutupin informasi yang ada di buku paket Pakai sticky note Terus aku coba inget apa yang ketutupan itu Tanpa ngebaca Jadinya aku tulis di sticky note Apa yang aku pikir sama kayak tulisan di situ Kalau udah aku cek di bawahnya Sama atau enggak sama yang aku tulis Kalau udah sama Tandanya aku udah siap untuk ulangannya Oh iya Biasanya juga Aku ngerekam isi catetan aku Terus aku dengerin di hari sebelum Dan di hari H ujiannya Untuk memanfaatin auditory memorization And ya guys that's it for today Semoga video ini bisa ngebantu kalian semua And guys kalau kalian suka Jangan lupa untuk di like dan juga share ke temen-temen kalian Subscribe channel ini karena caranya gampang banget Kalian tinggal ikutin aja caranya di bawah ini And jangan lupa juga untuk pencet tombol bellnya Biar kalian tau setiap kali aku upload video baru Guys jangan lupa juga untuk komen di bawah Kalian mau aku untuk buat video apa lagi next time And ya guys Bye Sampai jumpa